Halo apa kabar, ketemu lagi kita dalam readingan soulmate, session soulmate edisi sekarang ya untuk bulan Agustus readingan ini timeless ya, kapan kun kamu terhubung dengan video saya saat itu energi berlaku kamu hubungin saat ini ya berlaku saat ini, kamu dapetin video saya tahun depan atau bulan depan sama, berarti itu berlaku untukmu saat itu energi ini vice versa bisa kebolak-balik dan saya pembacaan energinya dengan memakai divine maskulin dan divine feminim jadi berdasarkan unsur energi, bukan dari jenis kelamin pria atau wanita langsung aja ya kartu udah saya shuffle kita dapet ini soulmate energinya saat ini yang terbaca untuk feminim ya feminim dulu saya lihat kamu begitu merindukan seseorang yang kamu cintai seseorang yang kamu inginkan kebanyakan soulmate saya lihat sudah berumah tangga ya yang wanitanya yang feminimnya itu ada juga sih yang masih sendiri saat ini ini sedang merindukan seseorang kedatangan seseorang ingin bertemu dengan seseorang yang dia cintai padahal dia udah-udah berumah tangga atau udah punya kekasih atau udah punya suami tapi dia merindukan seseorang yang amat sangat dia cintai untuk feminimnya ini dia berharap dengan kekasihnya ini dengan maskulinnya ini bisa datang gitu dalam waktu dekat ini bisa ketemu minimal smsnya dibalas chattingannya dibalas gitu tapi dia yakin kalau define maskulinnya ini feminimnya ini yakin kalau define maskulinnya itu cinta sama dia dia punya keyakinan bahwa suatu saat itu dia bersatu bersama gitu dalam hubungan apa kek pokoknya yang lebih permanen ataupun ya sekedar kekeluargaan atau apa dia yakin akan bertemu gitu menjalin hubungan lagi seperti ada kemistri yang gak bisa lepas gitu di dalam hati dia keyakinan itu dia pupuk terus gitu sampai sekarang rasa itu tetap dia jaga gitu jadi seperti menimbulkan triangle relationship menimbulkan cinta segitiga dalam dilema dalam kehidupan feminim ini gitu di kehidupan soulmate ini di edisi soulmate kali ini gitu dia tuh gak bisa menghapus rasa suka rasa cintanya itu kepada maskulinnya ini gitu meskipun dia udah punya pasangan gitu pasangan yang aslinya gitu tapi dia gak mampu gitu dia masih mengingat masa lalu bersama dia itu maskulinnya kekasihnya ini bahwa dia apa pernah bersama pernah jalan bareng makan bareng kemana-mana bersama gitu dia gak bisa melepaskan itu gitu kenangan itu dan dia merasa yakin bahwa suatu saat itu akan bisa menikah sama maskulinnya ini gitu adanya satu keadilan gitu dari feminim itu yakin adanya akan satu keadilan adanya penyatuan union gitu di dalam hubungan ini meskipun dia gak gak buta gak lupa bahwa dia udah ada seseorang lain dalam hubungan dia saat ini tapi dia yakin kedepannya dia akan bertemu dengan belahan jiwa dia ini yang dikatakan divine maskulin ini sementara itu saya lihat di divine maskulinnya itu masih keras kepala masih ego masih apa ya masih meyakini gitu keyakinan di dalam hati dia gitu akan konsep cinta dia akan pandangan dia akan prinsip dia bahwa dia tuh enggak gue gak kayak gitu gue gak mau balik ke lo gue gue gak seperti yang lo bayangin gitu keyakinan dia dan dia berusaha untuk melawan rasa itu divine maskulinnya di solomet ini saya lihat dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan rasa sayang rasa cinta rasa ingin ketemu semua dia tahan di hati divine maskulin saya lihat di divine maskulin solomet ini adanya rasa ketakutan ya dalam hidup dia tuh ketakutan dengan feminim gitu seperti ada yang dia takuti gitu dari awal saya udah bilang solomet ini nampaknya terjangkit hubungan cinta segitiga gitu jadi masing-masing nampaknya sudah berumah tangga ya antara maskulin udah berumah tangga feminimnya udah berumah tangga saya lihat tapi mereka terlibat cinta segitiga yang saya lihat kebanyakan di solomet seperti itu jadi adanya ketakutan ketahuan sama pasangannya atau pasangan dari feminimnya takut pasangannya dia ketawan atau takut ketawan oleh pasangan feminimnya jadi saling menjaga gitu ada ada rasa cinta di hati divine maskulin gitu di hati dia sebetulnya hanya feminimnya ini gitu bukan pasangan sejatinya saat ini gitu dalam rumah tangga itu suami istri itu di divine maskulin itu menurut dia jodohnya yang sejati itu bukan istrinya saat ini gitu tapi feminim yang disana gitu yang menurut dia itulah belahan sejati jiwa dia gitu dia masih menyimpan rasa itu di hatinya di pikirannya wajah kamu apa kamu dia masih suka curi-curi perhatian di medsos kemanapun cari-cari info kabarnya gitu energy ini juga vice versa saya lihat begitu juga yang terjadi di feminimnya itu masih menghubungi masih mencari di medsos kabar-kabar tentang maskulinnya jadi sebetulnya mereka nih seperti orang yang munafik gitu ketakutan punya hubungan takut ketahuan oleh pasangan masing-masing mereka sering mencari kabar mencari hubungan gitu eh si anu kabarnya gimana eh yang feminim juga begitu kabarnya dia bagaimana dicari di medsos di apapun di kreativitas di keluarganya masing-masing yang feminim nanya ke keluarga maskulin yang maskulin juga nanya ke keluarga feminim tapi saling tersembunyi gitu jadi ada seperti hubungan kucing-kucingan gitu di hubungan soulmate ini saya lihat gitu padahal ada saling rasa sayang rasa cinta itu ditahan gitu loh saling menahan gitu loh gak mau disatukan gitu oleh karena adanya ketakutan di hati divine maskulin ini eh saya lihat kedepannya mereka punya harapan keyakinan antara feminim dan maskulin ini bahwa mereka itu akan disatukan oleh semesta begitu akan ada satu keadilan di kehidupan masa nanti gitu yang kita gak tahu kapan waktunya itu ada penyatuan atau adanya pernikahan gitu pokoknya adanya union gitu keyakinan di kedua belah fiak ini sangat kuat banget gitu akan hal itu sebentar ya saya shuffle kartunya ya gimana klarifikasi ini apa yang diinginkan oleh divine maskulin kepada divine feminim di hubungan soulmate ini kartunya disuffle dulu ya saya shuffle dulu kartunya apa sih yang diinginkan oleh maskulin kepada feminim di hubungan soulmate ini ya apa sih kita ingin tahu apa isi hatinya maskulin kenapa dia begitu kelihatan menghindar ketakutan kenapa dia punya hubungan yang dulu dengan kita ini feminim kenapa dia begitu sekarang menghindar memutuskan hubungan tidak ingin bertemu tidak membalas chatting kita tapi dia cinta sama kita kita tahu kita masih memendam rasa itu bersama kenapa ada keterbatasan itu sebentar kita dapat beberapa kartu ya kita mulai baca aja ya apa yang diinginkan divine maskulin kepada feminim di soulmate kali ini saya lihat dari kartunya ini dia akan kembali ya ke kamu entah suatu saat nanti dia akan kembali ke kamu dan dia mengadakan satu pertemuan dan berkomitmen akan menjalin hubungan ini menjadi lebih baik kedepannya kayaknya sepertinya saya lihat dia punya keinginan punya tekat yang kuat keberanian gitu memastikan bahwa dia itu ah ternyata giling gue benar selama ini gitu ternyata ternyata selama ini saya lihat maskulin begitu punya keyakinan bahwa di hatinya itu bisa mulai membedakan gitu rasa itu gak bisa hilang di hati dia rasa kebersamaan rasa cinta dengan feminim itu dia gak bisa hapus meskipun dia sudah berumah tangga punya pasangan lain di hati dia gitu dalam rumah tangga dia gitu tapi dia udah mulai bisa membedakan rasa itu gitu bahwa kamu feminimnya itu memang beda gitu spesialis diciptakan Tuhan untuk dirinya karena keyakinan itulah yang membuat dia tekat dia kuat gitu ah kayaknya gue harus memang harus memperjuangkan cinta gue nih kayaknya memang dia lah pilihan yang tepat buat gue gitu kedepannya saya lihat seperti itu pemikiran dari divine maskulin ya untuk hubungan soulmate ini adanya satu keyakinan gitu bahwa dia akan menghubungi feminimnya bahwa dia akan mulai menyatukan rasa gitu sesuai di jalur soulmate ini gitu dengan keyakinan ini yang membuat dia akan mengambil satu sikap gitu langkah-langkah tertentu dalam hubungan ini dan lambat laun saya lihat dari maskulin ini akan mulai kontak gitu entah lewat SMS entah lewat WA atau entar dia lewat apa atau dia mungkin datang ke kota kamu saya lihat kalian akan ada satu sengaja pertemuan entah di pertemuan keluarga atau arisan atau apa dia mau gitu gabung sekedar buat say hello melihat wajah kamu atau mulai menghubungin kamu via medsos atau WA kamu dia akan mulai menghubungi ke depannya dan saya lihat juga dia akan mulai PDKT kembali ke kamu ke feminimnya gitu melalui satu hubungan keluarga 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 atau dari perempuan dia memanfaatkan dari pihak keluarga atau adiknya keluarganya yang perempuan atau ibunya gitu untuk menghubungi feminimnya gitu melalui hubungan keluarga inilah maskulin ini menghubungi feminim kembali dan mulai terjalin lagi hubungan itu saya lihat adanya kamu lihat kan kembali gitu kan adanya satu alasan lewat keluarga kerabat ibunya atau siapalah gitu atau teman dekatnya gitu yang dia mendapatkan kabar tentang feminimnya ini gitu hubungan ini nampaknya kedepannya ini akan bercahaya ya akan terang ada kejelasan umpamanya kamu feminim kok kayaknya gak jelas gak ada kabar ini bulan depan akhir agustus itu saya lihat akan ada kejelasan akan ada kabar dari dia gitu sesuatu yang indah sesuatu yang baik ngajakin langsung nikah atau bertunangan kedepannya di akhir bulan agustus ini saya lihat maskulin itu akan memulai hubungan baru lagi yang semula jeda terputus putus nyambung atau memang terputus langsung gitu nampaknya akan memulai kembali hubungan ini menjadi baik lagi tapi ada lewat perantara kayaknya entah dari teman dekat yang perempuan atau dari saudara dia kayaknya maskulin memulai untuk mendekati feminimnya otomatis dalam pendekatan ini saya lihat akan ada yang tersakiti karena kan saya lihat dari awal ini soulmate ini adanya cinta segitiga masing-masing sudah berumah tangga yang maskulin sudah berumah tangga feminim sudah berumah tangga saya lihat akan ada yang tersakiti yang tersakiti kebanyakan wanita mungkin dari istri maskulin ini akan ada yang ditinggalkan atau ada yang akan tersakiti karena kembalinya maskulin kepada soulmate ini menyebabkan dia meninggalkan istri sahnya dan akan tersakiti istri yang sekarang ini hal itu bisa terjadi karena masing-masing ada derongan kekuatan dalam jiwa dia untuk memperjuangkan hubungan ini membela hati nurani jiwa dia mempertahankan rasa cinta ini yang menyebabkan hal itu terjadi saya lihat selanjutnya saya sepul kartu ujungnya hubungan ini itu dimana akan berakhir dimana berpisah atau menyatu di hubungan soulmate ini ujungnya pengharapan dari feminim dan juga tindakan dari maskulin itu hasilnya apa di soulmate ini untuk timeless sekarang periode saat ini ujungnya apa perceraian perpisahan atau kebahagiaan dalam hubungan soulmate karena saya lihat disini terjalin cinta segitiga di masing-masing baik maskulin maupun feminim sebentar kartunya saya shuffle dulu kartunya dikocok lengket nampaknya ada yang cinta mendalam di hati feminim ini kepada maskulin lengket tidak mau lepas tidak mau pujar tidak mau abir ini kartu saya kocok itu adanya rasa cinta yang mendalam di hati feminim soulmate ini saya lihat tidak ingin dilepaskan hubungan ini nampaknya tidak mau dilepasin cintanya dia kepada maskulin walaupun dia tahu ini hubungan terlarang sepertinya itu atau mungkin juga itu maskulin jadi adanya saling keterkuatan dalam keterikatan jiwa yang dalam dalam hubungan soulmate ini antara maskulin dan feminim kartu sudah disuffle kita dapatnya 4 kartu saya lihat kedepannya ini di hubungan soulmate kalian sibuk masing-masing tetap mencari rejeki mencari uang etak itu di maskulin ataupun feminim kalian akan tetap konsen mencari rejeki atau enggak rejekinya feminim untuk maskulin maskulin untuk feminim saling memberi gitu nampaknya saya selalu lihat dari ini feminim kamu ya kamu punya kelebihan banyak rejeki tapi hati kamu hampa sepi sedih kebanyakan rejeki ini tidak kamu begitu gubris karena hati kamu hampa jauh dari maskulin kamu sementara maskulin kamu sibuk cari uang ke depannya saya lihat walaupun di hati dia terus di pikiran dia di mata dia kebayang feminim di maskulin ini tapi dia tetap dilarikan rasa itu ke pekerjaan dia ke bisnis dia saya lihat ke depannya itu feminim penuh rencana kepada maskulin penuh harapan penuh cita-cita kepada maskulinnya dan akhirnya ujungnya saya lihat adanya bukan pernikahan tapi penyatuan hubungan lagi adanya kabar baik adanya hubungan yang dimulai dari awal lagi entah dia itu datang kemudian memulai memperbaiki diri dalam hubungan ini pokoknya ada sesuatu awal yang baik dalam hubungan ini entah terjalinnya pertama dari bisnis hubungan bisnis kayaknya kan saya lihat ini maskulin sibuk di bisnis di pekerjaan sementara femininya punya harta tapi dia kesepian nampaknya akan ada terjalin hubungan mungkin dari segi bisnis antah bisnis yang menyatu atau pekerjaan yang menyatu sesuatu yang mempertemukan kalian yang bisa memulai hubungan ini kembali ke depannya saya lihat seperti itu jadi energi maskulin eh soulmate ini baik maskulin dan feminim masih sama dengan energi bulan Juni ya untuk bulan Agustus ini jadi 3 bulan ke depan Juni Juli Agustus itu energi soulmate masih tetap sama baik di maskulin maupun feminim oke terima kasih sudah bersama saya see you bye bye